Intro Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan adik-adik masih semangat ya untuk beribadah, nah adik-adik kita akan mulai ibadah, kakak undang untuk satedu sejenak, satedu dimulai. Satedu selesai, adik-adik kita akan mulai ibadah, kakak undang untuk berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Ceria. Intro Siapa bikin bunga, tentunya bukan saya, siapa bikin bunga, namai Tuhan Allah. Adik-adik kita tetap berdiri, kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami boleh bangun tidur dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami dan kami boleh tetap diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama meskipun kami di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dan biarlah kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik mari kita membaca masmur pujian yang terambil dari masmur 150 ayat 1-6 yang berbunyi Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangka kalah, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik silakan duduk, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Semua yang tercipta, lain alam semesta, aku kanyakan Tuhan dan puji kasihnya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di rumah sehat selalu ya. Adik-adik sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih dan karuniamu. Kau telah menyertai kami Tuhan dan kau juga mau berkati kami untuk kami bisa beribadah Tuhan walaupun dengan metode jarak jauh Tuhan. Berkatilah kami dan berilah kami kesehatan selalu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan syukur. Amin. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Yang berbunyi. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Nah roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Shalom adik-adik. Nah pada cerita hari ini kakak mau bercerita tentang Rasul Paulus. Nah Rasul Paulus pada jaman dulu adalah seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan. Nah salah satu yang diberitakannya adalah tentang karya Allah Tritunggal. Adik-adik tau gak karya Tritunggal itu apa? Nah Rasul Paulus mau menjelaskan tentang Tritunggal yaitu Allah sebagai bapak, sebagai anak, dan sebagai roh kudus. Nah Rasul Paulus juga mau menceritakan karya Allah yang nyata yaitu menyelamatkan manusia. Pada waktu itu di bangsa Israel untuk mendapatkan keselamatan syaratnya adalah sebagai orang Yahudi. Nah bagi orang-orang yang non-Yahudi mereka tidak bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Sedih gak sih adik-adik kalau gak bisa diselamatkan sama Tuhan Yesus? Pasti sedih kan? Nah Tuhan Yesus hadir sebagai penyelamat manusia sehingga orang-orang yang bukan Yahudi pun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah itu yang digenapi oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia. Jadi kita tidak bisa lagi membedakan kamu orang Yahudi. Jadi kamu masuk surga, kamu bukan orang Yahudi, kamu tidak masuk surga. Kita tidak bisa lagi seperti itu. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan, pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah kita juga dikaruniahi roh kudus. Nah adik-adik masih inget gak cerita minggu lalu tentang roh kudus? Nah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia memberikan kita roh. Yaitu roh kudus. Apa itu roh kudus? Jadi roh kudus itu sebagai penolong dalam hidup orang-orang percaya. Nah untuk selalu bersyukur menjaga karya yang telah Tuhan berikan pada kita semua. Nah karya Allah dalam hidup manusia bisa kita jaga dengan cara seperti apa? Nah ini kita. Ini menghargai perbedaan antara umat. Kita bisa lihat tuh. Dia banyak sekali sukunya. Nah kita gak boleh saling marahan karena kita berbeda suku. Kita harus tetap saling menghormati. Nah Tuhan juga memberikan kita perintah untuk menjaga ciptaan lainnya. Seperti nih kita bisa lihat nih lingkungan sekitar kita. Karena Tuhan telah berpesan untuk menjaga dan memelihara lingkungan sekitar kita. Nah demikian firman Tuhan pada hari ini ya adik-adik. Amin. 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 doa syafat kita, mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang baik kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih dan setia yang kami terima dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Bapak di surga, kami menaikkan doa syafat kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia mari Bapak yang memberkati para pemimpin bangsa kami, beri mereka hikmat sehingga setiap keputusan dan kebijakan pemerintah kami membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bangsa kami kami mohon agar Bapak memulihkan bangsa kami sehingga wabah yang terjadi boleh cepat berlalu dari kehidupan kami kami berdoa bagi gereja-gereja mari Bapak yang memberkati setiap pelayanan yang dilakukan sehingga semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan berdoa khusus bagi gereja kami Tursina mari Bapak memberkati ibu pendeta para presbiter, pelkat, komisi beri kami hati yang selalu ingin melayani dengan sukacita dan tulus hati Bapak kami juga berdoa bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit mari Bapak yang memberkati setiap perawatan yang dilakukan sehingga mereka beroleh kesehatan dan kekuatan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan berdoa juga bagi mereka yang sakit terpapar virus COVID-19 mari Bapak yang memberikan mereka daya tahan tubuh yang kuat memberkati setiap perawatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi Tuhan memberkati setiap alat medis yang digunakan sehingga semuanya mendatangkan kesembuhan bagi mereka mari Bapak memberkati juga setiap dokter, perawat, tenaga medis, dan pegawai rumah sakit sehingga mereka boleh sehat dan kuat dan mereka mampu menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka di dalam merawat setiap pasien dengan baik Bapak di surga kami juga berdoa bagi orang tua dari adik-adik layan kami mari Bapak yang memberkati mereka memelihara kehidupan mereka melalui kesehatan dan kekuatan melalui pekerjaan dan usaha mereka Tuhan memberkati kiranya damai sejahtera Tuhan juga ada di tengah-tengah kehidupan mereka kami juga berdoa bagi adik-adik layan kami mari Bapak yang memberkati mereka dalam masa kanak-kanak mereka berdoa juga khusus bagi adik-adik kami Brian Jakosta, Fiona Christabel, Lukas Leva kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami supaya mereka boleh bertumbuh dengan baik Tuhan yang memberkati mereka dalam pergaulan mereka di dalam pendidikan mereka di dalam keluarga Tuhan yang memberikan mereka hati yang senantiasa takut akan Tuhan hormat dan cinta orang tua dan keluarga sayang juga terhadap teman-teman mereka berkati dan pelihara kami Bapak senantiasa dalam kehidupan kami humpunkanlah salah dan dosa kami Bapak terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin adik-adik tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan mari siapkan persembahannya dan sambil mempersiapkan persembahan kita menyanyi dari Kidung Ciri ya selamat menikmati adik-adik tiba-tiba adik-adik kita akan mendoakan persembahan kita mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan kasih sayang yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan bagi anak-anak Tuhan kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang diberikan Tuhan bagi Papa dan Mama kami terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat baik kepada kami kami mempersembahkan persembahan kami di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan Tuhan juga memberkati persembahan kami supaya menjadi berkat bagi sesama kami terima kasih Tuhan berkati juga setiap mereka yang mengelola persembahan ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin adik-adik kita akan menutup ibadah kita maka itu kaka undang untuk adik-adik berdiri dan kita menyanyi dari Gidung Ceria siapa yang berpahal pada sabran Tuhan dan setia mematuhinya hidupnya mulia dalam jaya bahwa bersatu dunia dan Tuhan percaya dan tentu sabranya hidupku dalam Yesus supaya biasa adik-adik ibadah kita sudah selesai dan mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan memberkati supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami Tuhan berkati kami beri kami kesehatan dan kekuatan beri kami kepintaran di dalam kami belajar dan Tuhan juga memberikan kami hati yang taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran akan orang tua kami terima kasih Tuhan menjaga kehidupan kami serta kami senantiasa bersama dengan orang tua kami terima kasih Bapak terimalah ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin selamatia 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 selamat siang adik-adik selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton